Tidak hanya memberikan pendampingan dan pembinaan kepada desa-desa, BINUS University bersama dengan Community Development Economic juga memberikan pendampingan kepada bisnis UMKM Kopi di Kecamatan Banjaran, Bandung, Jawa Barat. Dampingan ini diberikan mengingat potensi daerah Kecamatan Banjaran yang unggul akan hasil kopinya. Di dua desa ini kita melihat unggulannya adalah kopi, bisa kita kembangkan dan kita jaga, kita dampingi bersama, maka otomatis edukasi itu tadi akan bisa membawa teman-teman yang ada di desa ini memiliki semangat untuk bisa menggerakkan bersama masyarakat untuk menjadi tujuan wisata. Untuk UMKM ini sendiri, BINUS University memberikan edukasi bisnis beserta dampingan langsung kepada pemilik maupun kepada warga yang tertarik dan memiliki keinginan untuk ikut membuka usaha produksi biji kopi. Kopi manik milik Fauzan Din Yamin adalah salah satu kopi produksi lokal warga setempat yang telah mendapatkan dampingan langsung oleh BINUS University. Ada pun untuk saya pribadi, ya secara kontribusi nyata berawal dari merek sebelumnya, Haben Nagen, itu kan sempat dibikin juga sama BINUS untuk desain logonya. Bahkan kita juga sempat waktu itu di Jakarta Fair itu yang acara pameran kopi, kita dipasilitasi juga dari BINUS. Banyaklah yang dirasa selama ini value-nya manfaat yang dirasa banyak.